Halo guys, Halo guys, Halo guys, Halo guys, Halo Halo, Assalamualaikum guys, dengan gue Lagi Hamid disini Dan hari ini gue bakal ngasih tukar kalian tentang 6 tips dasar Premiere Pro Yang dimana ini adalah penting buat orang yang selalu ngediting pake Premiere Pro Oke, kalian udah gak sempat, kita mulai saja, let's do it Oke, yang pertama disini gue udah ngebuka Premiere Pro nya Jadi, kalian buka Premiere Pro nya Dan disini gue Premiere Pro nya itu pake sisi 2017 Terbaik 2017, After Effects juga 2017 Oke, kita buka saja, kita buka aja nih Premiere Pro nya Kita buka, terus udah buka nih Kalian akan ditampilkan seperti ini Ada Neo Project, Open Project, atau yang lainnya di bawahnya Gue gak tau, tapi yang pasti disini Ini gak terlalu kita pake, jadi Pasti disini kita milih yang Neo Project Oke, disini kalian klik aja yang Neo Project Ini Neo Project Nah, itu kalian Ini nama project kalian apa Misalnya disini gue bakal ngasih tutorial Tutorial Jadi disini Disini ada Browse Browse ini adalah penyimpanan kayak biasa Penyimpanan lo mau naruh di mana file video lo itu Atau set project dulu itu mau ditaruh di mana Ya, mungkin gue bakal ngasih Ditaruh di mana ya Di Dimanipulasi aja lah Ya, disini lah Terus, pas udah kalian milih situ Kalian select folder Nah, pas udah kayak gini Di sini nya itu Kalian pake yang Mercury Mercury Playback engine software only Gue pake yang ini sih Biasanya kalo ngedit ya Kalo ini gue gak pernah pake ginian sih Gue pake yang ini Terus, yang kedua disini Timecode Pastingnya Dan disini audio Samples Disini ada DV Jadi disini gue cuma Kayak gak ngatur apa-apa sih Sesuai dengan ini aja Terus udah kayak gini Lo klik aja oke disini Oke, bakal tunggu dulu Sampai Layar Wordpress Wordpress dari Premiere Pro nya Itu bakal Ada Oke, disini gue bakal ngasih tau Yang berdasar Premiere Pro nya Itu dari Import File Terus, pendapatkan Effect Mengatur Effect Terus, Cutting Terus, pendapatkan Text Sama Export Export videonya Ini mungkin yang paling gue butuhin Dalam editing gini Dalam basicnya aja Mungkin lain hari gue bakal ngasih tau Tentang yang lainnya Cara base long Ataupun black bar Ataupun yang lainnya Cara mengedit audio Lebih jelas oke Itu mungkin bahwa Tutorialis akan datang Ini udah ada nih Jadi udah ada apanya tuh Namanya Wordpress dari Premiere Pro nya Jadi Kalau kalian mau import file Itu ada Tiga cara Sebenernya Tiga cara itu adalah Pertama kalian ke file Kalian ke file Terus, kalian ke import Pas udah ke kalian ke import Kalian pilih Video yang mana Bahkan kalian mau import Misalnya gue bakal Import file yang ini Terus, open Pas udah kalian pilih Terus, open Boom Nggak apa Ternyata gini Dia bakal kebaca Di Di Nggak tau dah Antara disini Atau di timeline Gue juga agak Belum inget juga Karena gue nggak terlalu Maka ini cuy Nggak terlalu biasa Maka ini gue Oke Oh kayaknya disini Or disini Kok nggak ada Oke mungkin yang Oke tutorial mungkin yang import Bakalan gagal ya Kayaknya nggak ada di gue cuy Bila gue baca Mungkin kita kali yang ke yang kedua aja Oke Salah ini Kayaknya nggak tau Mungkin ada masalah deh laptop gue ya Mohon maaf Mohon maaf Oke yang cara kedua itu Kalian gampang buat Kan cuma kesini doang nih Ke front Oh ini cuy Disini Oh jadi pas udah kalian import Seperti tuh Disini nih Kebacanya nih Di project tutorial Kayak maklum lah Namanya juga gue Belum pernah pake yang import Ya gue cuma bisa pake yang ini nih Jadi caranya kedua ini Paling gue sering pake Coba gue disini doang Di media browser Terus kita cari dimana Video yang mau kita Kita tambahin gitu kan Kalau gue kan misalnya disini Dimana tadi teh Di film dari bertiga nih Nah Terus pas udah itu Tinggal scroll aja ke bawah Jadi Cari video yang mau kalian import Ke Ininya Nah ke Premiere Pro nya Nah Kalau gak saya ini Tadi gue import ini nih Oke Nah cara biar import ke timeline Jadi pas udah itu Kalian Teken Tarik ke timeline Sini cuy Nah pas udah kayak gini Dia bakal ngebaca videonya Disini nih Nah tuh Dia bakal ngebaca videonya Disini Nah jadi pas udah kayak gini Nah itu cara import File itu Import video itu Selesai Dan cara kedua Tadi apa Menambahkan effect ya Menambahkan effect Menambahkan effect Mungkin ya Maaf aja gak bisa salah susunannya ya Oke kalau menambahkan effect Itu gampang banget cuy Kalau menambahkan effect Bagi gue itu Adanya di Disini nih Jadi disini kan ada project Yang tadi Medi browser Ada library Ada info Dan disini ada effect Nah ini disini cuy Disini ini effectnya Jadi kalau kalian mau namain effect Itu Tentara kalian mau namain apa Tapi disini gue bakal kasih Efek Revasin blur aja lah ya Kayak cuma buat dasarnya Mungkin ini Penting juga Nah dia bakal kayak gini cuy Jadi kayak Pertama dia ngeblur Nah tuh Terus dia Wih Ngelek cuy Terus mungkin kayak gini ya Ini pertamanya juga Pertamanya ngeblur Kedua gue udah ketan Sini yang gebal ngeblur Dan yang kedua itu Cara Atur effect ya cuy Oke Kalau misalnya ngeblur efeknya Kalian gampang banget Misalnya kalian bingung Cara ngeblur efeknya gimana sih Ini terlalu ngeblur gitu Caranya gampang banget kan Cuma ke mp Ini ke timeline sini Terus ke ini aja Kalian klik aja videonya nih Kalian klik Nah terus disini nih Kalian sebelah atas kiri Ini ada fp control Jadi fp control disinilah Yang bakal ngatur semua Dari videonya itu Jadi apa-apa Itu kalau kalian mau ngatur video Ini jawabannya Fp control ini penting banget Nah pas udah kalian Gini kan kalian mau nambahin gitu ya Nah nambahinnya itu gampang banget nih Jadi disini ada bluris Kalian cari aja Kalian cari aja Efeknya kayak gimana Disini ada bluris Jadi cuma kaliannya Jadi kalian Kalian turunin Tuh dia bakal ngeblur Cara Tidak terlalu ngeblur ngeblur banget Tuh Jadi kayak ngatur-ngatur gitu Itu sesuai dengan kebangunan kalian sih Ya mungkin Kalau gue cuma segini aja mungkin ya Nah ini cara ngatur efek Jadi apa-apa Kalau misalnya kalian ingin Ngatur-ngatur apapun di video Ini jawabannya Efek control Bisa kalian mau ngegedein video Ini jawabannya Ada di scale Jadi kalian scale Tarik aja nih Tuh di balang ngegedein Ngecilin Ngecilin gitu Nah udah tau kan Jadi jawabannya Efek control Yang keempat Cara Cutting video Cuy Oke Kalau misalnya cara cutting video Itu gampang banget Cuy Jadi kalian tinggal Lihat disini nih Di pertengahan ini Ada perbagai macam tool Jadi toolnya itu Kalian pilih Yang ini Kayak gambar silet Namanya itu Radar tool Jadi kalian Klik Terus kalian Kalian klik di video Kalian Misalnya kalian memotong Dimana Misalnya disini Terus disini Misalnya kita Pus bagian yang ini Kita Nih pas itu Pas udah kayak gini Kalian mencet V Itu V buat Move tool lagi Maksudnya jadi kayak Move tool yang ini nih Nah jadi yang kayak gini lagi Misalnya di C nih Lihat di perubahan dari Kursor C Terus V C V C V Itu kayak gitu Jadi kalau mau ngapus Tinggal klik Terus delete Oke itu gampang banget Kan yang keempat Oke yang kelima Yang kelima adalah Mendapatkan effect Kalian ke ini nih Kalian ke project tutorial Lagi nih Nah pas udah kayak gini Kalian kesini nih Ada layer gitu New item Nah disini Ada tulisan title Oke Title ini text Jadi kalian klik aja Boom Terus ini settingannya Sesuai dengan video kalian Pastinya ya Oke Kalian tinggal oke aja Nah dia bakal muncul Kayak gini Jadi kayak muncul Kayak ginian nih Jadi dia kayak muncul Gini an Kenapa sudah kayak gini Kalian mencetkan text Ini Kalian Set Terus kalian kesini Nah dia bakal Ada kayak Tulisan biasanya Aja gitu Kalian tinggal klik Apapun itu Misalnya kayak film 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 Boom Nah Film udah jadi nih Terus kalian tinggal Move tool lagi nih Ke seleksi tool ini Kalian ubah Scale jadi lebih gede Atau bakal lebih kecil Terus terakhir Kalian mungkin ya Sesuai dengan kalian Mau Film Mau gete Mau kecil itu Terkenal dari kalian Nih Ini udah jadi Mungkin segini ya Napa sudah kayak gini Kalian Kesini nih Link kemana Kemana ya Ada Terus Oke Oke Mungkin kalau misalnya Gak ada oke Kalian kesini Ketanda silang Ingat Ketanda silang Nah dia bakal muncul Disini lagi Di project tutorial Jadi kalian Dengan klik Terus kalian Drag kesini Kalian Tarik kesini Dan dia bakal muncul Secara otomatis Filmnya Dilihat Tuh Oke Gitu Yang nambahin teks Dia bakal muncul Atau kalian Memperpanjang Silahkan Itu Terserah kalian Tuh Ada Oke Cutting Tadi udah Cutting Cuma mencet Terus kalian Klik 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 Itu Jadi Itu Yang keempat E Kenem Kenem Itu caranya Export Oke Kalau Export Juga Gampang Banget Juga Jadi Kalian Jangan Mikir Bang Lu Sombong Bang Kalau Bilang Gampang Makanya Kalian Mempikir Buat Positif Buat Gampang Gua Bisa Gitu Kalau Udah Berpikiran Gampang Itu Semuanya Bakal Bisa Cuy Oke 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 Kenemukan Export Export Kalian Ke Files Sini Abis Ke Files Kalian Ke Ini Ke Bawah Pasti Kalau Ada Import Di Bawah Ada Export Kalau Nggak Export Ada Import Ada Ada Terus Dia Saling Deket Deket An Gitu Kalian Export Pas Sudah Export Ke Sini Ke Sini Ke Media Kalian Klik Di Media Ini Oke Mungkin Agak Lama Ya Maklum Laptop Gagak Nentang Oke Jadi Kayak Gini Kalian Bisa Ikutin Settingan Video Gua Karena Gua Lupa Gua Kapan Ngeting Ngeting Gini Soalnya Gua Udah Lupa Gitu Kapan Gua Ngeting Oke Mungkin Bagian Sini Format H264 Biar Nggak Terlalu Bikin Video Gede Banget Saisnya Terus First Set Gua Pake Yang Hack Bit Red Terus Yang Ketiga Kebawa Bawanya Sih Kayaknya Gua Nggak Atur Apalagi Sih Nggak Apalagi Gua Nah Udah Berarti Sekarang Output Name Nih Kalian Kalian Klik Nah Biasanya Kalian Klik Ini Dia Bakal Apa Ngeganti Nama Jadi Kayak Lu Mau Ganti Nama Video Apa Misalnya Gua Ganti Nama Film Kalian Klik Save Nampas Sudah Kayak Gini Kalian Kebawah Sini Disini Ada Kwe 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 Tugung Ngetahu Apa Ya Intinya Itulah Ada Export Ada Censel Oke Mungkin Gua Ini Bagian Ini Belum Tahu Apa Tapi Yang Perti Disini Cuma Penting Aja Yaitu Export Jadi Kalian Klik Export Dan Dia Bakal Rendering Sesendir Jadi Lu Tinggal Nunggu Sesuai Dengan Selesai Dari Premiere Pro Ini Oke Mungkin Gini Aja Tutorial Dari Gua Sekarang Mungkin Bagi Kalian Mau Nanyain Tutorial Skill Tutorial Yang Gue Elmi Gue Pamit Lo Dan Dadah Wassalamuala Wabarakatuh